...di alam untuk ibu rasa-rasa ini, semuanya saya tahu kemarin ya. Pemerintah Kabupaten Bonebolango melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar kegiatan rembuk pendidikan yang dirangkaikan dengan Forum Organisasi Perangkat Daerah OPD Ataun Anggaran 2021. Acara yang berlangsung di Bele Palangi, Celantik, Desa Dutohe Kecamatan Kabila ini dibuka langsung Wakil Bupati Bonebolango, Merlan Uloli. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bonebolango, Marnini Sabu, di depan Wakil Bupati Merlan Uloli mengungkapkan bahwa kegiatan rembuk pendidikan ini merupakan kegiatan yang pertama kalinya bisa bertatap muka dengan jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bonebolango. Semenjak dilantik menjadi Wakil Bupati Kabupaten Bonebolango, Kepala Dinas Marni Nasibu juga sempat memperkenalkan struktur dari Dinas Pendidikan yang dipimpinnya selama ini. Pelaksanaan kegiatan rembuk pendidikan sendiri akan membahas berbagai permasalahan yang kompleks yang dihadapi Dinas Pendidikan selama ini karena sebagian besar ASN di Kabupaten Bonebolango adalah dari Dinas Pendidikan. Dengan dingelarnya kegiatan rembuk pendidikan ini, nantinya akan menampung aspirasi sekaligus ada peran serta mengambil kebijakan di tingkat kecamatan. Suwawat Tengah, Kormil Suwawat Timur, Kinobu. Ada Kormil Kasubi. Ini Kasubi adalah kepanjangan dari Kabila Bone, Suwawat Selatan, dan Botupingi. Karena mereka untuk kormil menitasi daerah seberang. Kemudian ada Kormil Bone Pesisir yang menemani seluruh masalah pendidikan yang ada di Bone Pesisir. Ada Kormil Tapa, Bulalo Timur, Bulalo Selatan. Dan ada Kormil Bulalo Utara, Bulalo Ulu. Nah ini di samping itu kami juga ada pengawas. Pengawas yang dikomanduin langsung oleh KORAS, tapi kalau KORAS lagi sakit, ada Pak Wisla Patila yang mewakili. Dan Pak Wisla juga ini Pak Bu, pernah jadi KORAS juga selama-selama 2 period. Ada pengawas tingkat SD, TK, dan SMP. Kemudian ada IGTKI, Ikatan Buru Taman Kanak-Kanak Indonesia, Bukal Patil Bone Pela Lama. Berdiri dulu IGTKI. Nah ini mereka yang menangani stunting bagaimana usia emas pendidik di anak TK. Mereka juga hadir. Kepala-kepala sekolah SD berdiri. Kepala sekolah SD. Kemudian kepala SMP. Kepala sekolah SMP. Ini mewakili Pertanyaan Kecamatan. Sebenarnya kepala sekolah SMP ini ada 40 orang ya, 40 sekolah. SMP ada SD, 131 SD. Dan ada 278 lembaga Kekapau. Tapi karena pandemi COVID ini kami hanya menirikan perwakilan satu-satu orang untuk kita dengarkan aspirasi mereka bagaimana tetap pendidikan ini. Kemudian di lembuk pendidikan ini karena dinas pendidikan merupakan dinas yang besar. Kalau kami bisa hitung-hitung sebagian dari ASN Bone Bolau itu adalah pendidikan. Sehingga berbagai masalah yang kompleks yang disangkat kami hadapi. Dan di segelang kami butuh ada perang serta dari pengadilan kebijakan di tingkat kecamatan. Dan kami sampaikan juga bahwa pendidikan dari apa yang kita tuangkan di dalam rambut pendidikan ini, Bu, insya Allah ini kami akan sampaikan juga kami akan ada rambut pendidikan tingkat provinsi. Tetapi karena masalah kewenangan bahwa masalah SMA, SMK sudah ditangani oleh provinsi, maka kami juga memberikan masukan-masukan juga yang akan dituangkan dalam pusrembang. Kemudian kami juga menyampaikan tren pendidikan sepanjang lima tahun ini. Alhamdulillah kami bisa menekan angka putus sekolah, bisa menaikkan angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar, baik itu dari tingkat TK, SDSP, dan yang lebih khusus lagi, bantuan serana dan para serana pendidikan kami yang dari tahun ke tahun itu melonjak sangat tinggi, karena itu semua dalam perang seluruh stakeholder pendidikan yang bekerjasama di dalam program pendidikan. Sementara itu Wakil Bupati Bone Bulangoh Merlan Uloli dalam sambutannya mengungkapkan bahwa rembuk pendidikan merupakan langkah dan tindakan konkret pemerintah daerah dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya untuk bersama dalam menyusun agenda prioritas pembangunan pendidikan Bone Bulangoh tahun 2022, serta untuk melaksanakan secara bersama dan bersungguh-sungguh. Wakil Bupati Merlan Uloli juga berharap dalam kegiatan rembuk pendidikan ini bisa melakukan evaluasi capaian pelaksanaan bidang pendidikan selama lima tahun sebelumnya dan menyusun arah kebijakan pembangunan pendidikan tahun 2021-2026 dengan berpatokan pada visi misi Bupati dan Wakil Bupati Bone Bulangoh periode 2021-2024. Manfaat dari pertemuan ini jadi tidak hanya sekedar seringnya sekedar bahwa pasaran ini sudah terlaksana tetapi manfaat dari pertemuan ini untuk peningkatan pendidikan di Sabupaten Bone Bulangoh supaya buah hari lebih baik itu bisa terunjuk. yang pertama-tama saya ingin menyampaikan saat ini Pak Bupati tidak boleh kabur dikenal-kenal Bapak Ibu sekalian karena Pak Bupati sedang dikunjuk menjadi pimpinan pendidikan dari asetiasi Kabupaten dan pimpinan pendidikan dari Kabupaten dan pimpinan pendidikan dari Kabupaten Indonesia untuk diminta mencari pimpinan pendidikan yang kejahatannya di hari ini. Atau Sampai Parallel Selamat tinggal di sini, baru yang lain, Pak Bupati Marilah kita panjatkan kegiatan pendidikan hadir Allah SWT atas jumpahan rahmat dan hijayahnya sehingga kita dapat hadir pada kegiatan brembuk dan korun tidak pendidikan. Adalah suatu kehormatan dan kebahagiaan besar bagi saya Selaku waktu Bupati Bonebo Lama Terdapat bersama dengan Bapak Ibu Kejuang Pendidikan Yang ada di acara hari ini Saya membaca tanggungan ini Yang pertama satu Karena saya insang ditang Bupati Kemudian yang kedua Saya selama jadi ASM itu jauh dari Binas Pendidikan Saya adanya di kolom empat Adanya di capur Kemudian berangkat saya dari ASM itu dari di protokol Saya emisi-emisi seperti ini Dan juga saya seperti ini Kemudian di pemberdayaan peneruan Kemudian di capur Jadi saya ingin belajar Belajar banyak hal Kalaupun tahu sedikit-sedikit Jadi saya harus baca selanjutnya Hadir yang saya hormati Rembuk pendidikan merupakan langkah dan tindakan kontrol Pemerintah kaedah dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya Untuk bersama dalam menyusun agenda prioritas Pembangunan pendidikan Jendalanya Tahun 2022 Serta untuk melaksanakan secara bersama dan bersungguh-sungguh Dalam menunggu pendidikan ini Saya berharap Bapak Ibu terlebih dahulu Melakukan evaluasi capaian pelaksanaan di bidang pendidikan selama 5 tahun kemarin. Dan selanjutnya menyusun alat kebijakan pembangunan pendidikan tahun 2021-2026 dengan berkotokan pada isi-isi kami sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tukrilo dari 2021-2024. Tantangan pembangunan pendidikan ke depan cukup kompleks di tengah pandemi COVID-19 yang belum menunjukkan kapan berakhirnya. Kita dengar usah untuk bisa melakukan perubahan kebiasaan, terutama dalam bidang pendidikan ini. Pendidikan di masa ini akan bergantung pada teknologi. Namun teknologi tetap tidak dapat menggantikan peran dulu karena pendidikan bukan hanya tersekedar memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang kompetensi, kerjasama, nilai, serta interaksi sosial. Pandemi ini menjadi tantangan bagi para guru dalam mengembangkan kreativitas terhadap penggunaan teknologi. Di mana proses mengajar bukan hanya melakukan transmisi pengetahuan, tetapi juga bagaimana memastikan pembelajaran tetap tersampaikan dengan baik. Oleh minyak, saya mengajak Bapak-Ibu untuk terus berinnovasi, guru yang inovatif adalah sahabat saya. Keputangan guru. Jadi kalau tidak inovatif, itu berarti bukan teman saya. Hadirin yang berbahagia, dalam misi-misi kami, pendidikan menjadi prioritas. Pendidikan akan menjadi landasan, dan juga brain hope dalam mencapai Bono-Bolamo, maju Jumur-Bang. Olehnya, saya berharap dengan pelaksanaan kegiatan ini, Bapak-Ibu bisa mengangkat isu-isu strategis pendidikan, dan merumuskan arah kebijakan, serta program kegiatan apa yang akan kita laksanakan di tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Saya tidak ingin program yang dihasilkan adalah program yang biasa-biasa saja. Saya ingin hal-hal baru, perkebosan nyata dan kebijakan yang inovatif dari Bapak-Ibu sekalian. Saya ingin program bebas putang urut Alpul Antuntas dalam tiga tahun ke depan. Kegiatan rembuk pendidikan yang dirangkaikan dengan Forum Organisasi Perangkat Daerah OPD Tahun Anggaran 2021, di samping dihadiri Wakil Bapak-Ibu Bone Bulango Merlan Uloli dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bulango bersama jajarannya, turut hadir para pimpinan OPD terkait dan dari masing-masing korwil TKSD dan SMP tingkat kecamatan. Dari Bone Bulango, Tim Liputan melaporkan.